Al-Fatihah Al-Fatihah Sebelah kanan itu adalah buta Maksudnya akwar berarti apa? Yang satu buta, yang satu tidak buta Tapi riwayat yang lain menunjukkan apa? Mata yang lain juga tidak sempurna Yaitu apa? Seakan-akan dia itu adalah kurma yang inap Yaitu anggur yang menyembul Ada pun kemudian orang-orang Terutama para hisbiun Mereka mengaitkan lambang-lambang tentara Saudi atau polis di Saudi Dengan bahwasannya mereka memakai dajjal Itu menunjukkan mereka itu ada Mualah dengan orang-orang Yahudi Atau orang Amerika Ini adalah hurafatnya orang-orang hisbiun Untuk menjelek-jelekan Saudi Karena sudah jelas dari penjelasan Pihak yang berwajib Di sana bahwasannya itu sekedar apa? Lambang pengawasan, bahwasannya kalian diawasi Jangan kalian berbuat kemaksiatan Baik itu diawasi oleh manusia Ataupun diawasi oleh Allah Cukup itu penjelasan itu Dan tidak perlu kemudian kita percaya dengan Bisikan-bisikan yang disebutkan oleh Para hurafat itu Baik dari kalangan hisbiun Ataupun dari kalangan orang-orang Sufiah Wallahu'alam Walhamdulillahirrabbilalamin Dan tentu saja untuk yang terkait dengan Yang di Sulawesi itu Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya Memang itu adalah bagian dari Adab dan peringatan Allah Ta'ala Atas kesyirikan dan kesombongan Orang-orang yang punya kemampuan Tapi tidak mau taat kepada kebenaran Dan insya Allah menjadi pensuci dan pembersih Untuk orang-orang yang dia itu orang baik Tapi mengalami musibah Ada pun untuk lambang-lambang tadi Itu adalah sekedar gambar yang dipaksakan Dan boleh jadi itu adalah Tipu daya syaitan untuk menyesatkan manusia Dan tentu saja juga bahwasannya Yang lebih kita sukai adalah Pemerintah Saudi tidak perlu membuat Lambang-lambang yang cenderung menggambarkan mata Dan sebagainya Karena disitu memang ada tasyabuh Dengan orang Amerika Ataupun sebagian orang Yahudi Yang suka memakai lambang Satu mata Yang mereka sebenarnya memang Menunggu kedatangan Dajjal mereka Walaupun tentunya mereka Tidak menamakan itu sebagai Dajjal Tapi sebagai Sesembahan mereka Atau sebagai Mahdi mereka dan sebagainya Yang mereka yakini Dengan satu mata Ada pun muslimin Mereka berpegang dengan Dalil-dalil tentang Dajjal Dajjal Seperti yang dijelaskan tadi Bukan matanya satu Tapi matanya dua Cuma Yang satu buta Yang satu tidak sempurna Lebih tidak sempurna lagi Yang satu adalah buta Berarti jauh Memang tidak sempurna sama sekali Yang satu Mampu melihat Tetapi apa Tidak sempurna Dan cukup dengan dalil-dalil Dan tidak perlu kita Kait-kaitkan dengan Saudi Ataupun yang lain-lain Dan seterusnya Kewajiban muslimin Dan semua orang adalah Bertobat dari dosa-dosa besar Dan tidak perlu Mengikuti khurafat-khurafat Yang tidak ada dalilnya Tidak ada dalil yang menunjukkan Bahwasannya Dajjal sudah muncul Atau Di Sulawesi sudah ada Lambang Dajjal Berarti begini Berarti begini Karena tidak ada dalil Yang mendukung itu Dan tidak ada dalil Yang mengatakan Bahwasannya pasti Itu adalah apa Mata yang menunjukkan Kepada Dajjal Beli jadi itu adalah Isyarat yang lain-lain Dan hanya Allah yang tahu Perkara yang gaib Maka cukup bagi kita Menjalankan dalil yang jelas Wallahuaklam Walhamdulillahirrabbilalamin